Hari ini kita akan membahas tentang video yang berjudul Animal Attack on Titan dan Sejarah Kekhalifahan Islam Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh pembahasan kita pada video kali ini Alangkah lebih baiknya jika kalian bisa menyempatkan diri terlebih dahulu Untuk menonton video kami yang sebelumnya Berjudul Anime Stains Gate Membuktikan Mugzizat Secara Ilmiah Dan satu lagi video yang berjudul Naruto dan Pesan Islam yang Terkandung di Dalamnya Jika kalian telah menonton kedua video tersebut Maka tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini Yaitu Anime Attack on Titan dan Sejarah Kekhalifahan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas Dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Dengan cara like, subscribe, dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Supaya channel ini bisa menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Attack on Titan Session keempat baru saja dirilis pada tanggal 7 Desember kemarin Dan hanya dengan satu episode saja Telah membuat Anime Attack on Titan Session keempat alias Final Session ini Langsung melejit ratingnya Hingga mencapai rating 9,6 di situs MyAnimalist Menyaingi beberapa anime-anime yang telah mapan dan telah lama dirilis sebelumnya Episode ke satu ini kita langsung disuguhi dengan adegan peperangan antara negara Marley Dengan aliansi Timur Tengah Hal yang menarik perhatian saya justru adalah tentang aliansi Timur Tengah ini So itu sudah pasti Karena saya adalah pengawat pesan-pesan barokah dari setiap anime yang saya tonton Yang menarik dari aliansi Timur Tengah ini adalah Mereka menggunakan seragam tentara yang digunakan selayaknya orang Turki pada zaman Perang Dunia ke-1 Langkap pula dengan peci yang digunakan oleh mereka Setelah saya membaca di fandom Attack on Titan Ternyata tebakan saya itu benar Disana dituliskan bahwa negara aliansi Timur Tengah ini adalah terinspirasi dari kehalifahan Turki Usmani Dan sepertinya sang kreator dari anime Attack on Titan alias Hajime Isayama Ini sepertinya memiliki referensi sejarah yang cukup dalam Karena ia bisa mengetahui bahwa negara khalifah ini adalah seperti layaknya sebuah aliansi semua negara di dunia Yang dipimpin oleh satu pemimpin tunggal yaitu seorang khalifah Dan fakta bahwa Hajime Isayama adalah seorang yang sangat mengagumi negara Turki Sudah pernah saya bahas pada video yang berjudul Anime Attack on Titan dan Pesan Islam di dalamnya Fakti yang saya temukan di fandom tersebut Membuat saya sedikit menjadi penasaran dan ingin mengulik sekali lagi sejarah tentang peperangan yang diikuti oleh Turki Usmani Pada Perang Dunia ke-1 Karena peperangan Marley melawan aliansi Timur Tengah bisa jadi terinspirasi dari sejarah dari peperangan ini Karena ditampilkan dalam alegan peperangan di anime Attack on Titan season ke-4 tersebut Kekhalifahan Turki Usmani atau dalam anime ini juga disebut Aliansi Timur Tengah mengalami kekalahan total di perang tersebut Sehingga mereka terpaksa menandatangani perjanjian yang sama sekali tidak menguntungkan aliansi Timur Tengah Tetapi berbicara tentang terlibatnya Turki Usmani ke dalam Perang Dunia ke-1 Membuat saya tertarik untuk sedikit mengulik dan membaca ulang Serta menggali lebih dalam referensi tentang apa yang menyebabkan kehalifahan Turki Usmani Mau untuk terlibat dalam Perang Dunia ke-1 Yang secara matematis dan secara teologis serta secara logika tidak memiliki keuntungan apa-apa dalam bidang keagamaan ataupun pemerintahan mereka Dan yang lebih anehnya lagi pada saat itu Khalifah dengan tegas menginstrusikan tentang perintah jihad pada Perang Dunia ke-1 Hal ini sedikit bertentangan dengan konsep jihad yang diajarkan dalam agama Islam Karena agama Islam memperbolehkan jihad jika negara lain menyerang negara Islam terlebih dahulu Dan atau tidak adanya kesepakatan damai bagi kedua belah pihak yang berseteru Dan pada saat itu Turki Usmani masih berdamai dengan musuh-musuh mereka di masa lalu Yaitu Rusia, Inggris, dan Perancis Semua berolah dari dua buah kapal perang Ya, faktor masuknya Turki Usmani ke dalam Perang Dunia ke-1 Kedalam pihak sentral dan beruntungnya kekuasaan dan dihapuskannya sistem pemerintahan kehalifahan Turki Secara tidak langsung disebabkan oleh satu alasan yang cukup sepele dan konyol Karena semua itu disebabkan hanya karena persengketaan dua kapal perang antara Turki Usmani dan Inggris Menurut laman Zenius Net, jadi kisahnya dimulai pada tahun 1912 Dimana situasi politik kehalifahan Turki Usmani sedang carut marut alias telah berada di ambang batas Pada saat itu, satu persatu daerah kekuasaan dari kehalifahan Turki Usmani menyatakan kemerdekaannya dari kehalifahan Di antaranya seperti Hijaz atau di masa sekarang juga disebut Arab Saudi, Bulgaria, Yunani, dan Serbia Selebihnya kekuasaan mereka banyak dicaplok oleh negara-negara Eropa Seperti Rusia, Inggris, Perancis, Italia, dan Austria-Hongaria Bahkan negara-negara tersebut mengeroyok Turki Usmani di Perang Balkan ke-1 Yang berakhir juga dengan kekalahan Turki Usmani Hal ini membuat rakyat Turki Usmani merasa geram dan menuntut adanya reformasi di berbagai bidang Termasuk bidang militer dan angkatan bersenjata Termasuk angkatan laut yang dimiliki oleh kehalifahan Turki Usmani Maka dari itu, untuk menjawab kritik dan kekecewaan rakyat Turki Usmani Pada saat itu, akhirnya pemerintahan Turki Usmani memesan dua kapal tempur pada pabrik pembuat kapal yang dimiliki oleh negara Inggris Bahkan kapal itu pun langsung dibayar lunas oleh pemerintahan kekhalifahan Turki Usmani pada perusahaan asal Inggris tersebut Karena kapal itu diharapkan menjadi tulang punggung bagi armada kemaritiman dari kekhalifahan Turki Usmani Namun sial bagi mereka, karena pada tanggal 28 Juli 1914, melatuslah Perang Dunia ke-1 Yang melibatkan antara Inggris, Perancis, dan Rusia melawan aliansi sentral yaitu yang berpusat pada negara Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia Sehingga dua kapal yang dipesan oleh kekhalifahan Turki Usmani itu pun disita oleh pemerintahan Inggris Karena mereka menganggap bahwa kapal tersebut terlalu dibutuhkan oleh pasukan kemaritiman dari negara Inggris pada saat itu Sontek saja hal itu membuat Turki Usmani berang dan murka dengan sikap pemerintahan Inggris tersebut Sehingga membuat hubungan kedua negara tersebut menjadi panas Terlebih lagi karena biaya pemesanan dari kapal tersebut telah dibayar lunas oleh pemerintahan Turki Tentu saja kasus ini menjadi lumbung berita bagi media-media Turki Walaupun akhirnya biaya pemesanan itu pun dikembalikan sepenuhnya pada pemerintahan Turki Usmani Namun pemerintahan Turki terlanjur kecewa dengan sikap dari pemerintahan Inggris tersebut Terlebih lagi karena kekhalifahan Turki Usmani pada saat itu sangat membutuhkan dua kapal perang tersebut Hal ini membuat situasi diplomasi politik di dalam kekhalifahan Turki menjadi panas Tak disangka, tak diduga pada tanggal 20 Agustus 1914 Tiba-tiba pelabuhan kekhalifahan Turki, tepatnya di kota Dardanelles Kedatangan dua kapal paling canggih pada zamannya yang diproduksi oleh negara Jerman Kedua kapal itu bernama SMS Groben dan Breslau Jerman sangat cerdik memanfaatkan situasi politik yang terjadi di negara kekhalifahan Turki Usmani Mereka memanfaatkan panasnya hubungan diplomatik antara Inggris dan Turki Karena tujuan kedua kapal itu sebenarnya datang ke pelabuhan Turki adalah untuk dijual Dengan diskon besar-besaran kepada pemerintahan Turki Dengan syarat, Turki bersedia untuk membantu Jerman dan aliansi sentralnya Memerangi aliansi sekutu yang melibatkan Inggris, Rusia, dan Perancis Tentu saja permintaan itu sangat sulit untuk ditolak begitu saja Namun tetap saja mereka harus mempertimbangkan baik dan buruknya Keputusan mereka membantu Jerman dalam perang dunia Yang tidak memiliki keuntungan sama sekali bagi pemerintahan Turki pada saat itu Akhirnya Turki Usmani pun bermain cantik dengan cara menyetujui persyaratan itu kepada Jerman Tetapi pada tanggal 14 Agustus 1914, mereka mengumumkan sikap mereka kepada dunia internasional Yaitu tetap menyatakan netral dan tidak ingin ikut campur dalam perang dunia ke-1 Namun pada tanggal 15 Agustus 1914, pemerintahan Turki mengusir semua instruktur angkatan laut dari Inggris di wilayah kekhalifahan Di hari yang sama, bandara kekhalifahan Turki Usmani dikebarkan di dua kapal tempur Jerman tersebut Menggantikan bandara Jerman Dua minggu kemudian, para instruktur-instruktur dari Jerman tiba di Turki Usmani menggantikan para instruktur dari Inggris Walaupun sikap kekhalifahan telah lebih condong ke arah Jerman Tapi sebenarnya publik dari Turki Usmani masih terpecah menjadi dua golongan Ada yang pro dengan Jerman dan ada juga yang menginginkan Turki tetap netral dan tidak terlibat dalam perang dunia ke-1 Melihat sikap publik yang masih apatis dan ragu-ragu dengan Jerman Souhon, yang merupakan admiral komandan dari dua kapal Jerman tersebut Dengan cerdik meminta banyak uang kepada pemerintahan Jerman Guna untuk menyogok para media-media koran, radio, dan majalah Serta para pejabat yang pro netral dan Inggris di Turki Usmani Agar bersedia untuk membuatkan headline tentang kesalahan-kesalahan Inggris terhadap Turki Usmani Dan menunjukkan kebaikan-kebaikan dari Jerman Setelah berapa lama, pemerintah dari publik dan pejabat akhirnya menjadi kompak dan bersatu untuk ikut dalam perang dunia ke-1 Serta berusaha menunjukkan keberkasaan kekhalifahan Turki pada dunia yang telah lama hilang Pada tanggal 27 dan 28 Oktober, pemerintahan Jerman memerintahkan Turki untuk menyerang pelabuhan-pelabuhan Rusia tanpa peringatan sedikitpun Serangan itu membuat Rusia menderita kerugian yang sangat besar, sekaligus terkejut Dan tidak menyangka karena di beberapa waktu sebelumnya mereka menyatakan netral dan tidak ingin terlibat dalam perang dunia ke-1 Kekhalifahan Turki Usmani akhirnya secara resmi masuk ke dalam perang dunia ke-1 pada tanggal 5 November 1914 Keputusan ini akhirnya menjadi penyebab dari kematian ribuan prajurit kekhalifahan Turki Usmani Terjadinya genosida terhadap rakyat Armenia, pencaplokan hampir 80% dari wilayah kekuasaan Turki Usmani Dan akhirnya dari semua itu adalah penghapusan kekhalifahan di muka bumi Menurut laman republika.co.id dan sebagian dari laman tirto.id Dikatakan bahwa penyebab kekalahan Turki Usmani adalah disebabkan karena keengganan para tentara-tentara Untuk melawan para saudara-saudara muslim mereka sendiri di Hijaz alias Arab Saudi Yang membela sekutu pada saat itu Dan mereka juga enggan menanggapi perintah jihad khalifah Karena perintah jihad itu berasal dari propaganda yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Selain itu ketidakisiapan pasukan Turki menghadapi serangan udara Juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadi penentu kekalahan dari kekhalifahan Turki Usmani Serta faktor cuaca di Rusi yang pada saat itu masuk pada musim dingin menjadi faktor lainnya Ya seperti yang ditampilkan dalam anime Attack on Titan Final Session episode ke-1 Akhirnya Turki kalah dalam peperangan itu dan menyerah kepada aliansi sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920 Ditandai dengan ditanda tanganinya perjanjian Sefres Oleh pihak pemenang perang yaitu sekutu dan pihak yang kalah dalam perang Yaitu aliansi sentral di Paris, Perancis Dan berakhirlah Perang Dunia ke-1 dan berakhir pulalah sejarah panjang kekhalifahan Turki Usmani Ya lukiskan dulu video kita tentang anime Attack on Titan dan sejarah kekhalifahan Turki Usmani Islam Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mencerahkan serta menambah wawasan tentang sejarah Islam dari sudut pandang Wibu Barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke grup chatting komunitas kalian Semoga channel ini bisa menjadi wadah bagi para Wibu-Wibu Barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat, EgoGologi Terima kasih telah menonton